Halo guys, balik lagi di channel youtube saya, Kang Wayo Studio Di video kali ini, saya akan membuat video lanjutan Kalau yang tadi, video sebelumnya, kita kan sudah membuat tutorial Redux agar Sekarang kita akan coba membuat yaitu Cara menetap Redux Persis Jadi Redux Persis itu sendiri berfungsi untuk Sebagai Assane Storage-nya untuk Redux ya Jadi ini mirip dengan Local Storage atau Session Storage, tapi ini Handlenya di dalam Redux Oke, jadi langsung saja simak tutorial videonya Di sini saya mempunyai contoh yaitu Ada form login ya Di sini saya akan memberikan ilustrasinya Seperti berikut Misalnya waktu kalian coba Klik Seng ini Di sini kan kalian Akan ada error ya seperti ini ya Error seperti ini Lalu Si Redux akan coba menghandlenya Memasukkan ke dalam variable Slogin error Dan hasilnya seperti ini ya Tapi ada masalah ketika kita Misalnya ingin menyimpan variable nilai ini semua Waktu kita refresh Semua variable ini akan hilang Seperti ini Akan balik ke defaultnya kan Oke, bagaimana cara menyimpan Nilai-nilai ini agar tidak hilang Kita menyimpannya di dalam Redux persis Oke, jadi kita langsung saja ke Codingannya seperti ini Ini adalah contoh Codingan yang tadi ya Codingan Yang index.js Kalian masuk ke index.js yang tadi Seperti ini Lalu kalian bikin variable baru Bernama Seperti ini ya Bikin variable baru Bernama persis config Seperti ini Setelah kalian buat Seperti ini Oh iya Ini kalian bikin key Dengan nama root Lalu masukkan storage ya Seperti ini ya Ini dapat dari Redux persis Lib storage Oke Setelah itu Setelah kalian bikin variable baru Bernama persis config Kalian bikin lagi Variable baru bernama Persis reducer Seperti ini ya Ini variable baru Bebas namanya ya Setelah itu Kalian masukkan variable ini Kedalam si Persis config Oke, untuk root reducer nya Dapat dari mana Ini saya ulang Root reducer didapat dari Kita sudah membuat Namanya fail root reducer Jadi ini adalah Kumpulan dari Semua variable-variable Saga Misalnya disini ada Halaman login Ada halaman count Nanti kalau kalian misalnya Ingin membuat lagi Halaman dashboard Misalnya seperti ini Dashboard Disini akan Kita panggil Dashboard Reduxer Seperti ini Seperti ini Jadi kita Combine reducer nya Di dalam Root reducer Kita combine Kita balik lagi Ke dalam Index.js Sekarang Setelah itu Kita Setelah kita Bungkus Kedalam Persis reducer Persis reducer ini Dapatnya dari mana Dapatnya dari Library Adi Redux Persis Oke Setelah itu Persis reducer Kalian Panggil Kedalam store Jadi untuk Mengganti root reducer Kalian masukkan Variable ini Kedalam Sini ya Kalian ganti Untuk yang Root reducer Seperti ini Jadi Sekarang store nya Sudah siap Kita panggil Kedalam Saga Tahap selanjutnya Kalian bikin Variable baru lagi Bernama Persis store Seperti ini ya Persis store ini Dapat dari mana Kita dapatkan dari Library Redux Persis Seperti ini Kita panggil saja Seperti ini Lalu Kalian Masukkan Variable store Tadi Kedalam Persis Store Seperti ini Setelah itu Kalian Panggil Persis Gate Namanya Persis Gate Ini dapatkan Dari Library Yaitu Redux Persis Integration React Oke Jadi kita Panggil Seperti ini Kalian Masukkan Variable Persis Tadi Kedalam Property Persis Terima Terima Oke Sekarang kita Akan Coba Ini Refresh Waktu kita Klik Seringin Seringin Oke Data sudah Masuk Setelah itu Kita coba Refresh Oke Kalian bisa Lihat sendiri ya Kita refresh Lagi Data dari Valable Is Login Error Dat Akan Tetap Seperti ini Kita akan Coba Menambahkan Data baru Lagi Untuk Make Sure Oke Sekarang Kita Akan Coba Menambahkan Payload Untuk Login Error Ini Kita Masuk Login Reduxer Seperti Ini Kita Tambahkan Disini Misalnya Is Flag True KWS Oke Sekarang Kita Coba Hit Oke Kalian sudah Lihat sendiri ya Ini Kita Sudah Melakukan Action Login Error Dan Kita Sudah Menambahkan Untuk Variable Yaitu Ada OK Ada Is Flag Dan Ada KWS Sekarang Kita Coba Refresh Dan Datanya Masih Ada Oke Masih Aman Ini Fungsi Dari Redux Persistus Jadi Kita Bisa Menyimpan Meskipun Halaman Sudah Kita Refresh Jadi Kita Sudah Bisa Menyimpan Variable Redux Itu Sendiri Lalu Saya Akan Coba Menjalankan Yang Terakhir Disini Di Redux Itu Sendiri Kita Bisa Mendeftarkan Mana Aja Yang Mau Kita Daftarkan Di Redux Dan Mana Saja Yang Tidak Mau Kita Ingin Daftarkan Di Redux Disini Ada Variable Key Yaitu Whitelist Jadi Disini Saya Akan Coba Mendaftarkan Untuk Halaman Login Saja Yang Ingin Kita Daftarkan Sebagai Redux Persis Jadi Login Khususus Halaman Login Waktu Kita Refresh Dia Tidak Akan Hilang Variable Redux Sekarang Kita Coba Tes Misalnya Login Kita Hilangkan Dari Whitelist Secara Otomatis Waktu Kita Refresh Dia Akan Hilang Seperti Kita Bisa Mendaftarkan Mana Saja Variable Key Redux Yang Mau Kita Daftarkan Seperti Itu Misalnya Kita Tambahkan Login Lagi Waktu Kita Coba Hit Lagi Seperti Ini Dia Akan Langsung Nyangkut Ya Di Redux Persis Kita Refresh Lagi Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Tutorial Dari Saja Kali Ini Apabila Kalian Masih Kurang Mengerti Dan Paham Tentang Video Yang Saya Buat Silahkan Tinggalkan Komentar Di Video Youtube Saya Terakhir Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Video Ini Apabila Dirasa Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Wb Salam Kodi Terima Terima kasih telah menonton!